cuman pakenya duri mahkota duri di kepalanya itu turunnya pas di pojokan kambing itu kok itu turunnya pas di pojokan kambing itu kok Ipul kalah lagi dan nyungsep ke bawah Ipul ini klub apaan sih serius nanya-nya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabatuan Vila ini adalah unggahan pertama video saya di bulan Oktober tahun 2023 setelah 5 hari saya tidak upload karena faktor kesibukan Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Allah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada patungnya Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada gambarnya lalu bagaimana kalau ada Tuhan punya gambar ya maka umatnya gampang bertemu dengan Tuhannya di kandang kambing sahabat inilah sebuah kesaksian yang mungkin namanya adalah Pak Saiful atau dipanggil Pak Ipul dia murtad yang sebelum dia murtad itu diawali dengan pertemuan dia dengan Tuhan di pojokan kandang kambingnya dia Ipul ini klub apaan sih serius nanya saya curiga ya saya curiga yang datang itu bukan Tuhan tetapi maling yang menyerupai jadi menyerupai sosok yang disangkakan oleh dia sebagai Tuhan jadi Pak Ipul itu ketika bertemu akhirnya dia diam saja dan setelah pertemuan itu dia selalu terdiam tidak menceritakan ini kepada siapapun kemudian dia jatuh sakit hal ini disampaikan sendiri oleh Pak Ipul di dalam gereja dilihat dari mimik wajah si jemaat yang berada di belakangnya itu kelihatan sekali mereka mendengarkan dengan seksama tetapi kelihatan wajahnya itu tidak berseri atau mungkin si para jemaat ini sadar sebetulnya apa yang diceritakan Pak Ipul itu karangan gitu tetapi karena ini diskusi antara Pak Ipul pribadi dengan pendetanya ya jadi jemaat mau tidak mau mendengarkan saja walaupun ceritanya sangat memuakkan bagi mereka karena gak mungkin Tuhan itu sekotor itu sampai datang ke kandang di pojokan kandang katanya astagfirullah astagfirullah nah bagaimana kelecuannya mari kita simak ya sahabat semacam kok kayak Isha kata-kata saya kayak Yesus ada durinya iya kok ada durinya terus di pengertian saya itu kayak bicara gitu itu Isha kamu mau dinamain Isha aja kamu saya disuruh nama Isha saya dianggak cara kalau kamu gak mau dilam nama Isha seksole aja seksole oh seksole iya seksole iya seksole saya bilang enggak kok re re itu itu namanya Isha aku saya paham oh seksole tapi bapak dia ada cuman pakenya duri maskota duri maskota duri di kepalanya di kepalanya itu turunnya pas di pojokan kambing kandang kambing kayaknya jadi semacam kayak ada kotak iya Yesus datang dari kamar nangitau gak dong iya ya terus ya sudah itu saya gak bisa cerita sama siapa karena ada bapak dia bilang gila kalau cerita iya lagi itu saya kan di lingkungan di kononan Isha kalau kita cerita dikitain kamu ini gak ada-ada iya saya iya nah pak ipul ini setelah bertemu dengan Tuhannya di pojokan kandang kambing itu dia tidak menceritakan kepada siapapun karena dia tahu dan sadar dia tinggal di lingkungan Islam kalau seandainya dia menceritakan kepada tetangganya yang notabene banyak orang Islam dia pasti ditertawakan dan dianggap orang gila begitu dia sadar sampai disini tetapi ada penekanan lain bahwa ceritanya ini benar begitu ya dia ingin mengklaim bahwa ceritanya benar dengan apa dia menceritakan kemudian bahwa dia ini orangnya mudah sekali melihat roh orang mati begitu katanya jadi seolah-olah dia ingin menjelaskan kalau dia ini adalah memiliki kemampuan indera ke-6 begitu ya atau apa sih namanya indihum bukan maksud saya indigo mari kita simak kita lanjutkan sahabat kemarin aja minggu yang kemarin ibu ini saya cerita sama suaminya dia pak filipus aku baru cerita sama itu terus saya berpikir yang kedua perbandingan saya ini bukan menghayal bukan saya mengada-ada itu itu apa yang dinamakan apa yang dinamakan apa namanya halusinasi 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 atau kebenaran kebenaran iya kebenaran iya betul iya soalnya saya perbandingan waktu itu saya pernah melihat roh orang yang matinya bunuh diri bentuknya orang itu saya belum sama sekali tapi saya lihat bayangannya itu badannya segini tingginya kecilnya segini itu orang itu di dalam kamar tertutup semua di dalam rumah saya lihat bayangan itu ada di dalam rumah masuk ke kamar terus saya bilang sama tangganya dia aku lihat orang itu ada orang masuk disitu tapi kok kayaknya gak ada orangnya rupanya begini segini tingginya badannya segini orangnya begini oh itu yang mati bunuh di berarti yang namanya Tuhan Yesus itu memang betul bayangan itu memang selalu ada itu gak dimana mana ada oke nah begitulah sahabat kesaksian lucu dari murtadin kali ini dimana dia itu tidak ingin dianggap gila karena dia ingin sebetulnya menceritakan tentang pertemuannya dengan Tuhan di kandang dombanya itu tadi dia itu menegaskan kalau dia ini adalah seorang indihum itu tadi jadi dia ingin menegaskan kalau dia sebetulnya mudah dan dan gampang sekali bertemu dengan yang namanya roh orang mati jadi dianggapnya karena dia memiliki kemampuan spiritual bisa melihat roh orang mati maka dia menganggap bahwa yang masuk ke kandang domba di pojokan kandang dombanya itu adalah sosok Tuhannya dia katanya begitu demikianlah video yang ingin saya sampaikan dan semoga ini dapat menstimulus akal kita agar kita tetap sehat agar kita tetap kuat iman dan imun islam wabilahi tofiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati